DAPIL BALI Sebanyak tiga bakal calon anggota DPDRI DAPIL BALI yaitu Ikomang Mertajiwa, Madekerta Suwirya, dan Igusti Ngura Arya Wedekarna mendatangi kantor KPU Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Cok Agung Tresna Renon dan Pasar pada Senin 26 Desember 2022. Kehadiran bakal calon tersebut datang untuk menyerahkan bukti dukungan minimal KTP sebagai salah satu syarat pendaftaran untuk berkontestasi menjadi calon anggota DPDRI pada pemilu 2024 mendatang. Dimulai dari Ikomang Mertajiwa yang datang bersama timnya pada pukul 10 Wita dengan membawa 2.261 bukti dukungan. Pria yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Masyarakat Aliansi Bali Santi ini mengungkapkan visi misinya cukuplah singkat, sebab ia meyakini setiap calon lain pun memiliki visi dan misi yang sejalan dengannya, yaitu mewujudkan kebaikan dan juga kesejahteraan di tengah masyarakat. Tetapi menurutnya, fokus poin utamanya adalah ia akan terus berjuang untuk menciptakan kedamaian di Pulau Dewata ini. Terkait bentuk rasa cinta dan kasih kami terhadap Bali ini, ya salah satunya kami adalah terlahir di dalam sebuah organisasi terbesar di Bali. Beberapa hal sebelumnya pernah terjadi hambatan-hambatan yang sebenarnya diawali karena rasa cinta, rasa bersaudara. Namun secara pemahaman mungkin sebagai fanatisme jiwa kursa kami membuat segala sesuatunya berubah. Nah dari situ kemudian kita bersepakat bagaimana membangun sinergisitas sebagai bentuk rasa cinta, rasa kasih kami di dalam mengawal bagaimana kasematonan persaudaraan hidup sepertinya kami. Nah tentunya dibutuhkan kan serta semua elemen, pihak-pihak, tokoh-tokoh masyarakat. Karena Bali ini adalah menjadi tugas kita bersama, bagaimana menunjukkan rasa cinta dan kebersamaan. Jadi cinta itu kami awali dengan perdamaian. Perdamaian inilah sebagai ujung tombak, sebagai langkah awal. Sehingga setelah perdamaian, kenyamanan dan keamanan terjadi, tentunya cinta kasih rasa saya yang tulus akan berkembang secara otomatis. Kami maju sebagai salah satu bakal calon DPDRI karena terpanggil secara kejiwaan. Kami masih banyak melihat terjadinya kesenjangan-kesenjangan masyarakat, khususnya di Bali. Terutama di daerah-daerah. Terjadi satu kesenjangan, baik secara ekonomi, secara pengetahuan, bahkan dari sumber daya manusia. Seusai Komang Mertajiwa meninggalkan kantor KPU Bali, berselang dua jam kemudian hadir seniman yang juga ketua Peguyuban Seni Bali, yakni Madek Kertas Wirya, yang tiba membawa 2.177 bukti dukungan. Menurutnya, bukti dukungan itu muncul yang juga tersebar di dari enam keumatan atau kota di Bali. Kertas Wirya juga mengungkapkan, dukungan ini merupakan langkah awal untuk memantapkan tekad maju sebagai bakal calon. Lebih lanjut menurutnya, sebagai putra daerah yang sangat memiliki ketertarikan, khusus dalam dunia kesenian Bali, sudah pasti memperhatikan para pelaku seni adalah fokus utamanya. Bagaimana kita pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pelestarian seni budaya. Mungkin itu pokoknya gitu loh. Karena background saya ini kebetulan orang pariwisata selama 25 tahun. Dan sekarang saya berhenti di turistata untuk mengaptikan hidup saya dari 10 tahun yang lalu, hidup di dunia seni, tapi bukan sebagai seniman. Karena apa? Satu, seniman sudah banyak, pelaku seni sudah banyak, peningkat seni sudah banyak, yang mengapresiasi seni sudah banyak, apa yang tidak ada? Memperhatikan pelaku seni, karena masyarakat, pemerintah, peningkat seni hanya bisa mengapresiasi buah karya. Jadi inilah yang kita mesti bangun, bagaimana seni bangun. Selanjutnya itu punya motivasi, ketika mereka banyak yang memperhatikan. Dan dunia di depan lainnya apa? Mereka akan berkarya sepenuhnya. Mereka akan berkarya dengan berkualitas. Sehingga apa? Rohnya Bali sebagai dunia pariwisataan tersambung. Penguatannya dari mana? Dari seni dan budaya. Kalau tidak ada seni budaya, Bali tidak ada apa-apanya. Sementara itu yang menarik ialah kedatangan bakal calon terakhir yang mendaftar di hari ini, yaitu Senator Pertahana Igusti Arya Wedakarda. Kedatangan peraih 742.781 suara pada pemiliu 2019 lalu, tepat pukul 13.30 Wita membawa sebanyak 6.699 dukungan KTP yang tersebar di seluruh provinsi Bali. Politisi yang juga akademisi ini menyatakan akan terus melanjutkan kinerja-kinerja selama ini telah dilakukannya demi Bali yang berdaulat. Yang menarik ialah dengan perolehan suara tertingginya yang meninggalkan jarak cukup jomplang dengan raihan suara lawan-lawannya dalam ajang kontestasi pemilihan DPD RI Dapil Bali di pemiliu lalu, kini AWK mengatakan sedang menggagas sebuah pola politik baru yang bertajuk AWK bagi suara. Saya merasa memiliki suatu kelebihannya ya pengalaman saja karena sudah mengawal, apalagi bersama-sama waktu 2014 bersama-sama dengan Pak Jokowi waktu itu maju. Jadi harapan saya sih itu. Yang kedua, ya tentu menjaga budaya Hindu, menjaga Bali, dan mungkin teman-teman juga dalam artian juga di sini saya juga mulai berpikir bagaimana kita akan ada pola kerjasama yang baik. Nanti akan saya sampaikan. Salah satunya adalah kalau mungkin pemilu-pemilu sebelumnya, masing-masing calon itu berjuang sendiri-sendiri, tetapi saya akan menggagas sebuah gerakan politik. Mungkin pertama kali di Indonesia. Jadi istilahnya mungkin AWK bagi suara. Karena pada saat pemilu kemarin kita akui suara cukup tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari Pak Mangku, Pak Agung, Pak Haji Bambang. Sekarang bagaimana caranya kita menunjukkan teladan pada masyarakat. Nanti akan ada suatu pola politik yang akan saya gagas. Jadi dalam artian demi Bali. Sampai hari ini kita sudah kehadiran lima orang ya. Lima orang calon, bakal calon yang sudah menyerahkan dukungan minimal. Tentu kita masih punya waktu sampai tanggal 29, pukul 23.59. Saya tinggal menunggu. Dari 24 yang mengambil akun Cilon, baru lima kita lihat. Nanti mungkin besok sudah ada lagi, berusaha dan ada tiga hari lagi. Tanggal 29, kita akan tunggu. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV. Terima kasih telah menonton!